Peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2020 memang berbeda dengan tahun sebelumnya, karena kali ini anak-anak ikut merasakan bagaimana dampak dan resesi akibat pandemi COVID-19. Oleh UNICEF, Peringatan Hari Anak Sedunia 2020 mengambil tema Satu Hari untuk Menata Dunia Yang Lebih Baik Untuk Setiap Anak atau A Day to Reimagine a Better Future for Every Child. Pandemi COVID-19 menempatkan dunia dalam situasi krisis, begitu pula dengan anak-anak. Pandemi yang terjadi saat ini memiliki pengaruh besar bagi kesejahteraan anak-anak, sehingga apabila tidak segera ditangani, dampaknya dapat berlangsung seumur hidup. Di Indonesia, anak-anak harus melakukan belajar jarak jauh atau daring yang dalam kesehariannya menggunakan smartphone. Kondisi ini juga mempunyai dampak besar bagi anak-anak, karena mereka tidak bisa melakukan sosialisasi dengan teman sebayanya. Tidak hanya itu, belajar daring juga mempunyai dampak ketergantungan smartphone. Banyak anak-anak yang selepas belajar daring, kemudian keterusan main smartphone. Dampak ini menimbulkan keprihatinan bagi orang tua. Di Kabupaten Pati, ada cara agar anak-anak tidak tergantung dengan smartphone. Bisa teredukasi komunitas dengan sehat di desa Kedung Bulus, Kecamatan Gembong yang tutup selama pandemi, mengajak anak-anak sekitar lokasi dengan mengasah kreativitas. Salah satunya dengan membuat kerajinan memanfaatkan barang bekas. Anak-anak ini pun terlihat ceria bisa berkumpul dengan temannya. Mereka juga melakukan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, jaga jarak, serta mencuci tangan. Kerajinan yang dibuat ini adalah vas bunga, tempat teh, tempat pensil, dan lainnya. Anak-anak terlihat gembira dengan aktivitas membuat kerajinan ini. Salah satu anak, Surya dan Sekar adalah siswa kelas 3 dan 5 sekolah dasar, bahkan asyik mengecat vas bunga yang terbuat dari longsongan lakban dan benang. Dan Sekar, asyik menggandeng longsongan dengan lem. Membuat vas bunga. Dari apa? Dari gulungan benang. Kenapa membuat vas bunga ini? Mengisi waktu setelah belajar daring. Dari pada mak di rumah main HP. Oke. Buat vas bunga, tempat teh, lalu tempat pensil. Kenapa kok buat ini? Ya, untuk mengisi kegiatan kalau setelah daring, daripada main HP gitu aja. Main HP nggak bagus ya? Iya. Kenapa? Ya, buat mata sakit. Selain itu? Tergantungan HP buat anak kecil itu nggak bagus. Itu ya? Terus membuat ini? Iya. Sementara itu, Wahyu Mangantasno adalah seorang mahasiswa yang kini harus di rumah karena belajar jarak jauh. Dirinya prihatin dengan adiknya serta anak-anak sekitarnya, yang punya kecenderungan tergantung dengan smartphone. Usai belajar daring, kebanyakan anak-anak justru bermain game di smartphone. Kondisi ini tentu sangat membahayakan dan kemudian punya ide untuk mengajak anak-anak membuat kerajinan dari barang bekas. Ini saya bersama dengan anak-anak kecil ini sedang membuat kreasi dari barang bekas. Tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya ya selain untuk edukasi, kan saat ini kan sekolah pun online. Jadi kebanyakan anak-anak habis online-an, sekolah online itu malah pada bermain HP. Dan itu pun, itu pun kebanyakan orang tua tidak tahu. Sebagai pengalian, ini saya bersama dengan anak-anak di sekitar sini membuat kerajinan selain untuk menambah pola pikir atau kreativitas, juga untuk mengurangi anak-anak ketergantungan dari. Dampak pandemi COVID-19 memang sangat luar biasa bagi anak-anak. Mereka yang seharusnya bisa merasakan keceriaan dan kebahagiaan, bisa belajar dan bermain bersama temannya. Semua harus pupus, karena semua harus di rumah. Oleh karena itu, orang tua harus berhati-hati dalam melakukan pengawasan, serta lagi bijaksana lagi agar anaknya tidak kecanduan bermain handphone.